Atlet mulutangkis di sektor Tunggal Putra Indonesia, Syabda Perkasa Belawa, meninggal dunia pada Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023 pada dini hari. Syabda dan keempat anggota keluarganya bermaksud keseragian Jawa Tengah untuk ziaran nenek dari sang ibu pada Minggu 19 Maret 2023. Dirlantas, Polda, Jawa Tengah, Kompes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, Syabda Perkasa meninggal setelah menjalani perawatan di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Agus menyebut, Syabda mengalami cedera kepala berat. Dugaan sementara, kecelakaan tersebut bermula saat mobil Camry melaju dari arah barat ke timur di jalur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Mobil yang ditumpangi Syabda itu membentur truk yang melaju searah di depannya. Sementara itu, ibu Syabda, Anik Sulistiawati juga ditemukan meninggal pasca kecelakaan tersebut. Agus menyebut, Anik mengalami luka fraktur kaki kanan dan robek pada mata sebelah kanan. Sementara sang ayah Muwanis Hadi Sutamto, serta adik dan kakak Syabda dalam kondisi kritis di rumah sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Terima kasih telah menonton!